Nah dari sini bahwa ayat Al-Quran maupun hadis Nabi itu milih semua umat Islam Permasalahan disini adalah jika kemudian Madaif Syafiyah ini konsisten dengan pendapat ini Maka ini akan direpot ketika kita pergi haji Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya maaf salat subuh ya berapa di Allah SWT Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit tentang konstruksi fikir Yang mana itu kemudian akan membawa kita untuk memahami tentang bagaimana sih atau mengapa Kamadiyah kemudian dalam mana sedikitnya Dalam konsep beragamanya itu mengikuti atau mengakai mana setarji Dan kemudian kita juga memahami betapa pentingnya tarji itu sendiri Tapi disini saya tidak akan memasukkan dalam pembahasan tentang bagaimana perang terjadi di kamadiyah Karena itu sudah ada pembahasan sendiri di hukum tarawih Tapi disini saya akan di fokus pada pembahasan secara keilmuan Meski mungkin saya akan membahas tidak secara komprehensif karena terbatasan waktu Sehingga saya akan menyatikan dalam satu sudut pandang saja Dan insya Allah nanti kalau ada kesempatan lain mungkin kita akan bisa berdialami lagi Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Bahwa di dalam syarah fokhik muslim karya imam annawani Itu ada bab yang diberi judul Bab tentang wajibnya membaca surat al-fatihah di setiap perangkaan waktu sholat Di dalam bab ini beliau memberikan penjelasan, memberikan syarat tentang beberapa hadis nabi s.w.t Untuk memperkuat tentang pendapat bahwa membaca surat al-fatihah itu merupakan kewajiban atau bagian daripada rumpun sholat Di antaranya adalah hadis nabi s.w.t Tentang hadis ini, imam annawani memberikan makna atau memberikan arti Tidak sah sholat di antara kalian bagi siapa yang tidak membaca di fatihah di kitab Yaitu surat al-fatihah Imam annawani ini beliau adalah seorang syafi'iyah Jadi imam annawani adalah ulama dari madem syafi'iyah Sehingga beliau ketika memberi jujur dengan segit padang syafi'iyah Padahal kalau misalnya kita buka sendiri di kitab sholat muslim Sebenarnya sholat muslim sebagai kitab hadis, kitab tunjukkan hadis Itu tidak ada pembagian judul Tidak ada judul-judul atau tidak ada pembagian gambar tertentu Tapi kemudian di dalam syarah imam annawani Beliau memberikan judul dalam pembahasannya Di antara judulnya tadi adalah Dab hujubi kiro atri fatihah di fikul liru kaput Tentang kewajiban membaca sholat al-fatihah di dalam setiap sholat Nah ini punya masalah Masalahnya adalah bahwa hadis Sebagaimana ayat al-qur'an itu adalah milih kalangan semua umat islam Bahkan mungkin secara hakikatnya juga milih semua umat manusia Sehingga para ulama atau ulama lain itu mungkin bisa berbeda pendapat Karena jika kita membaca sholat muslim dari syarah imam nawawi Maka kita akan melihat bahwa seolah-olah sholat muslim itu mademnya syafi'iyah Karena disarai oleh imam nawawi yang beliau dari kalangan syafi'iyah Sementara ya khatih sebagai pedoman umat islam secara keseluruhan Itu maka khatih itu bisa saja dimaknai berbeda Ditafsirkan berbeda oleh ulama lain Misalnya oleh imam abu hanifah Ini diartikan sebagai La sholatnya tidak sempurnanya Sholat orang diantara kalian jika tidak membaca al-fatihah Jadi imam abu hanifah berpendapat bahwa membaca al-fatihah itu bukan bagian daripada rukun sholat Beliau berpendapat atau berdalil Dari ayat al-qur'an Bacalah apa yang mudah daripada ayat al-qur'an Sehingga dalam sholat Maka cukup membaca bagian dari ayat al-qur'an dan itu tidak harus al-fatihah Sementara imam shafi'i mengapa berpendapat bahwasannya Al-fatihah itu bagian daripada rukun sholat Karena beliau berpendapat bahwa ketika ada dalil umum di dalam ayat al-qur'an Misalnya seperti dalam surat al-muzammil tadi ayat 20 Maka itu harus ditaksis oleh hadis Yang memberikan maanak khusus berhadap ayat umum di al-qur'an Nah menurut imam shafi'i Taksis daripada ayat al-qur'an tadi adalah hadis-hadis nabi yang Menyariatkan membaca al-fatihah Misalnya tadi sholat imam lam yakrabi fatihah katil hitam Sehingga menurut imam shafi'i bahwa membaca al-fatihah itu bagian daripada rukun sholat Kalau kita kembali kepada hadis nabi Sebenarnya memang nabi sallallahu al-qur'an itu tidak mengatakan bahwasannya Sholat tidak sah ketika tidak membaca al-fatihah Rasulullah hanya mengatakan la sholatah Tidak ada sholat Liman lam yakrabi fatih hati kitab Sehingga dari sini kemudian ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama Imam Abu Khadifa mengatakan la sholatah disini dimana sebagai tidak sempurna sholat Sementara imam shafi'i mengatakan bahwasannya la sholatah liman lam yakrabi fatih hati kitab Itu dimanai sebagai tidak sah sholat jika tidak membaca al-fatihah Kalau di Muhammadiyah sendiri kita tetap mengamalkan membaca surat al-fatihah Walaupun bahkan sebagai makmul Kalau di kalangan shafi'i itu Ya bukan untuk membacanya setelah al-fatihah Jadi ketika imam baca surat pendek Kita makmulnya baca al-fatihah Kalau di Muhammadiyah itu lebih disarankan baca al-fatihahnya berbarengan dengan imam Yang penting jangan berisik suaranya bersaingan dengan imam Nah dari sini bahwa Ayat al-Quran maupun khadis nabi Itu milih semua umat islam Akan tetapi dalam pemaknaannya Dalam penafsirannya Ini para ulama bisa berbeda pendapat Sehingga kita sepakat al-Quran adalah Perdoman kita semua umat islam Khadis adalah perdoman kita umat islam Tetapi hasil istihadiah para ulama itu bisa berbeda Dan kita tidak bisa menyalahkan Karena bagaimanapun kita untuk memahami ayat al-Quran dan khadis Ya perlu ulama Tapi bagaimanapun Karena ada perbedaan istihadiah dari para ulama Dalam memaknai al-Quran dan khadis Maka disanalah perlu kita melakukan amatnya tarji Tarji itu apa sih? Jadi Muhammadiyah dikenal dengan manhas tarji Secara ringkas Manhas itu berarti metode atau jalan atau cara dalam beragama Sementara tarji itu diambil dari istilah usul fikir Nanti masalah ini kita akan gas Kalau ada pertemanan lebih lanjut Secara singkat tarji itu berarti adalah memilih Pendapat yang paling rajin dari pendapat yang ada Sementara istilah tarji ini sendiri diambil dari istilah usul fikir Nanti akan ada pembahasan sendiri Walaupun kemudian di dalam Muhammadiyah Tarji itu kemudian dimanai secara lebih luas Bahwasannya tarji itu tidak hanya Memilih pendapat yang paling rajin diantara pendapat yang ada Tapi tarji itu sendiri juga bagian daripada istihan itu Jadi dimanai dua jalan-jalan Nah karena ada perbedaan inilah Kita perlu namanya tarji Kita perlu memilih diantara pendapat-pendapat yang ada dari para ulama Untuk kemudian mana yang menurut kita terbaik Mana menurut kita yang paling kuat, paling rajin Maka itulah kemudian yang kita ikuti Karena ada banyak pilihan yang ada Itu kita perlu namanya tarji Lagipula dengan tarji ini Kita tidak hanya kemudian bisa mendapatkan pendapat yang terbaik Yang menurut kita pendapat terbaik Pendapat yang paling rajin Tanpa kemudian perlu menyalahkan pendapat yang lain Juga dengan manaskarji ini kita punya keunggulan Bahwa dengan manaskarji kita bisa lebih fleksibel dalam beragama Satu contoh misalnya Ada masalah Walaupun dalam bermadhab itu tetap baik Karena mazhab itu adalah Sanat keilman yang sudah teruji selama beratus-ratus tahun Terkadang ada permasalahan ketika kita Menganut konsep bermadhab dalam beragama Salah satunya adalah Dalam adhab syafi'iyah Sentuhan antara laki-laki dan perempuan Walaupun itu suami istri Jika tidak mukhrim Maka itu membatakan wudhu Jadi suami istri itu bukan mukhrim Sehingga dianggap membatakan wudhu jika bersentuhan Dan ini kalau dipandang secara fikir itu masuk akar Karena memang di dalam mental Quran sendiri dijelaskan Bahwasannya yang termasuk daripada mukhrim itu cuma tujuh Itu konakan Baik konakan dari saudara laki-laki Atau konakan dari saudara perempuan Jadi kalau di dalam bahasa Arab ada tujuh Kalau di dalam bahasa Indonesia berarti lima Itu yang haram dinikahi Nah istri itu hakikatnya adalah Ajinabiyah Ajinabiyah itu orang lain Maka ini bisa kita nikahi Karena dia Ajinabiyah orang lain Terlepas kemudian bisa kita gauli Karena sudah terikat dengan pernikahan yang sah Bukti bahwasannya istri itu adalah Ajinabiyah Kemudian jika ada seseorang yang bercerai Maka sudah tidak ada lagi hubungan diantara keduanya Nah oleh karena itulah dalam Madaif Shafi'iyah Istri itu termasuk karena tidak mukhrim Maka bersentuhan antara laki-laki dan perempuan Suami istri itu membatakan wudhu Permasalahan disini adalah Jika kemudian Madaif Shafi'iyah ini konsisten dengan pendapat ini Maka ini akan repot ketika kita pergi haji Karena kalau pergi haji Umat Islam berkumpul semuanya di Mekah Nah ini mau gak mau pasti sentuhan Antara laki-laki dan perempuan pasti sentuhan Gak mungkin tidak Karena sakit ramainya pasti sentuhan Nah kalau pasti sentuhan Berarti ya hubungannya secara fikir batal Karena sentuhan antara laki-laki dan perempuan Makanya kemudian oleh kiai-kiai di Indonesia Biasanya kalau jamaah haji Ya diberi kesan Khusus ketika haji maka kita intikal madhab Pindah madhab Ikut madhab ulama lain Khususnya Imam Abu Hanifah Yang berpendapat sentuhan suami istri Tidak membatalkan wudhu Tapi Alhamdulillah kita dalam masalah ini Kita mengikuti madhab Imam Abu Hanifah Bahwasannya sentuhan suami istri itu Tidak membatalkan wudhu Karena Kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah Yang bersandar pada beberapa hatis nabi Yang sohe Salah satunya Rasulullah SAW itu pernah sholat Sholat malam Dia melail Kemudian ketika beliau sujud Tangan beliau itu kesentuh kaki istri Rasulullah Yaitu Aisyah Rodihan Ketika kesentuh Aisyah Rodihan ketika tidur itu kakinya yang lurus Tapi kemudian ketika kesentuh tangan Rasulullah Beliau tekuk lagi kakinya Ketika Rasulullah berdiri lagi Beliau luruskan lagi kakinya Jadi Rasulullah juga pernah sentuhan dengan istri Rasulullah Dan beliau tetap lanti sholat Sementara di dalam hatis lain Rasulullah pernah menciukkan istri Rasulullah Yaitu Aisyah Rodihan Kemudian beliau pergi ke menciuk Sholat tanpa wudhu Makanya menurut Imam Abu Hanifah Sentuhan antara suami istri itu Tidak membatalkan wudhu Dan itu menjadi manajah Muhammadiyah Karena diperkuat dengan hatis yang sohih Itu juga makanya Kalau kita membaca di Al-Quran Jolat Talmaidah itu ketika Allah mengatakan Allah Masa Tumun Nisa Itu kalau kita membaca Terjemahan Indonesia Pasti akan diartikan Atau bersentuhan dengan perempuan Karena kita Indonesia ini Mengalat badan syafi'iyah Sehingga terjemah Al-Quran itu juga Terpengaruh oleh pemikiran syafi'iyah Maksudnya jika bersentuh dengan perempuan Maka itu batal wudhunya Walaupun terkadang Kemudian ada penjelasan kecil Di pinggirnya itu dijelaskan Tapi menurut sebagian ulama Maksudnya Allah Masa Tumun Nisa Itu adalah jima Jadi baru dibilang Membatalkan wudhu Kalau itu bukan sekedar sentuhan Tapi sampai jima Nah inilah hal-hal seperti ini Ini menunjukkan betapa Kemudian pentingnya kita Melakukan tarji Dalam masalah-masalah fikir Di dalam Islam Dan dengan tarji ini sendiri Akhirnya kita tidak hanya Bisa memilih pendapat terbaik Pendapat yang paling rajin Dari hasil istian kita Tapi juga kemudian Kita bisa lebih fleksibel Dalam urusan beragam Dan ini Semoga juga Agar kita juga semakin yakin Dengan bagaimana Manas tarji Yang diikuti oleh Kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh